Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya, Irfan Leonesa. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pemograman dasar PHP, yaitu mengenai struktur kontrol. Jadi, struktur kontrol pada PHP itu perintah-perintah PHP script dijalankan baris per baris, kemudian dari satu baris ke baris berikutnya sampai baris terakhir. Itu merupakan salah satu dari struktur kontrol pada bahasa pemograman PHP. Itu namanya adalah sequence atau burutan. Nah, sering burutan perintah tidak harus dikerjakan apabila satu kondisi tidak terpenuhi atau pengkondisiannya. Ada juga selurutan perintah yang harus diulang-ulang untuk dijalankan. Jadi, secara mendasar, program memiliki struktur kontrolnya, yaitu urutan, pemilihan, dan terakhir adalah pengulangan. Yang pertama, kita akan bahas urutan. itu sudah pernah dibahas pada slide-slide sebelumnya, yaitu pemograman biasa. Dari atas, script-nya dilanjikan, menurun sampai script terakhir bagian bawah. Kemudian, struktur kontrol yang kedua, yaitu pemilihan. kita biasanya menggunakan if-else, atau jika maka. Jadi, struktur kontrol if itu digunakan untuk membuat percabangan alur program. Dengan begitu, kita bisa mengatur sebuah perintah yang akan dijalankan atau tidak menjalankan berdasarkan ekspresi logika atau kondisi tertentu. Jadi, kalau secara mudahnya, bagaimana kita menggunakan struktur if, struktur kontrol if itu biasanya ketika kita membuat sebuah username dan password. Jadi, kalau misalnya username atau passwordnya itu salah, maka kita tidak bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. struktur dasar if itu group if, kata if, kemudian dalam burung ekspresi logikanya apa. Ketika dia bernilai benar, maka dia akan menjalankan statement-statement yang ada di bawahnya. Jadi, ekspresi logika harus berbentuk true-false atau boolean, sehingga nilai yang didapat dari ekspresi ini seharusnya salah satu dari nilai true atau false. Selama ekspresi logika bernilai true, maka perintah di dalam statement akan dijalankan. antara nilai penulisan pada pemograman PHP itu menggunakan and if. Jadi, yang harus diperhatikan adalah perintah dasarnya if, kemudian ekspresi logika, titik dua, statement-nya, kemudian diakhiri dengan and if, titik koma. kemudian ada lagi perintah dasar struktur kontrol selain if, yaitu else. Jadi, banyak kasus di mana alat pemograman menawarkan lebih dari satu pilihan. Nah, else ini merupakan kelengkap dari struktur kontrol if. Jadi, jika if-nya bernilai false, maka dia langsung dilarikan ke else. Digunakan untuk memberikan alternatif urutan perintah yang harus dilakukan apabila ada hal proses yang mempunyai dua alternatif, benar atau salah. Jadi, kalau benar itu if-nya yang dijalankan, kalau salah, itu larinya ke perintah else. Oke, lanjut ke if, else. Ini penulisannya. Yang pertama, perintah if, ekspresi logika, statement. Kemudian, jika salah, else, langsung statement. Jadi, di else ini tidak ada ekspresi logika lagi. karena else itu pasti bernilai salah ya, atau selainnya. Alternatif penulisan sama, yang harus dipertahankan. Yang harus diperhatikan adalah perintah, titik koma, titik dua, perintah if, ekspresi logika, titik dua, kemudian statement. dilanjutkan dengan else, titik dua, statement. Terakhir, diakhiri dengan and if, titik koma. Nilai suatu ekspresi bisa jadi bukan merupakan dua nilai benar atau salah. Jadi, ketika ada nilai benarnya beberapa kali, atau ada pilihan nilai benar, itu kita dapat menggunakan perintah kalsif. Jadi, blok perintah yang harus dikerjakan berdasarkan dua macam nilai yang dihasilkan benar atau salah. Saja. Jadi, ketika benarnya ada beberapa, maka kita bisa menggunakan perintah kalsif. contoh, struktur kontrol else if ini mengharuskan proses memeriksa kembali, proses pemeriksaan kembali ekspresi apabila nilai ekspresi if bernilai salah. Karena belum tentu nilai salah itu bisa dilarikannya ke bagian else. Untuk itu, perlu diperiksa lagi apakah benar nilai salah pada bagian else. If adalah benar untuk bagian else. Aturan penulisannya if ekspresi logika statement kalsif ekspresi logika yang bernilai benar selanjutnya statementnya apa. Kemudian, kalau misalkan diantara dua ekspresi ini bernilai salah semua, maka dia langsung dilarikan ke statement 3 atau else. Aturan penulisan sama. Jadi, else if ekspresi logika titik 2 statement else titik 2 diakhiri dengan and if titik koma. Switch merupakan salah satu struktur kontrol pemilihan selanjutnya. Jadi, merupakan struktur persabangan yang akan memperiksa suatu variable. Jadi, yang diperiksa adalah sebuah variable kemudian menjalankan perintah-perintah sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukannya. Kondisi yang mungkin terjadi untuk variable tersebut. jadi secara umum switch itu merupakan penyelidara anaan if else atau if yang ditulis berulang-ulang. Struktur penulisan switch yaitu perintah switch-nya kemudian variable-nya apa yang bernilai benar. Jika nilai variable-nya sesuai dengan case nilai dari case 1 maka statement 1 yang akan dijalankan. Kemudian ada perintah break yaitu keluar dari struktur perintah switch. Jadi, yang lainnya tidak dijalankan. default akan dijalankan ketika case yang pertama dan yang kedua itu tidak ada nilai yang benarnya. Selanjutnya kita ke struktur kontrol kategori yang berikutnya yaitu pengulangan. Jadi, pengulangan adalah instruksi program yang dibuat untuk tujuan diulang-ulang sesuai dengan kondisi tertentu. Minimal ada tiga komponen yang harus dipenuhi yaitu start kondisi awal perintah atau bagian program yang akan diulang kemudian kondisi untuk menghentikan pengulangannya apa. Yang pertama pengulang perintah perulangan perulangan adalah port jadi melakukan pengulangan dapat ditentukan berapa kali yang harus dilakukan menggunakan bilangan sebagai penghitung. Yang harus diperhatikan yaitu start kondisi saat perulangan akan dimulai kondisinya apa kemudian ada increment atau penambahan untuk memproses variable yang digunakan pada bagian start statement berisi blok program yang akan diulang terus menerus selama kondisi terpenuhi penulisannya yang pertama itu perintah port dalam kurung start yang berapa kondisi yang harus dipenuhi itu bagaimana dan penambahan kondisi start tadi itu berapa kemudian statement yang dijalankannya apa alternatif penulisannya sama port titik dua statement nya apa diakhiri dengan nfort titik orang pengulangan yang kedua yaitu while jadi pengulangan ini dipilih ketika kita tidak tahu pasti berapa kali pengulangan itu akan dilakukan jadi kalau di for sebelumnya itu kita sudah tahu kondisinya dia akan berhenti ketika sudah sampai berapa atau apa kalau while itu kita belum tahu berapa kali pengulangan akan dilakukan penulisannya while kemudian ekspresinya apa baru statement statement yang akan dijalankan jadi statement akan dikerjakan terus selama ekspresi while nya bernilai benar antar dantik penulisannya menggunakan and while titik command kemudian yang terakhir ada perulangan do while jadi minimal dia akan dijalankan sebanyak satu kali sebelum melakukan pengecekan pengkondisian yang dilakukan di akhir pengulangan perulangan jadi hal ini melakukan meskipun kondisi dalam keadaan false perintah akan dijalankan sebanyak satu kali aturan penulisannya do statement nya apa baru dicek while ekspresinya apa terakhir untuk perulangan khusus untuk sebuah array jadi struktur kontal khusus digunakan untuk melakukan pengulangan pada sebuah array aturan penulisannya ekspresi array nya apa sebagai s value nya apa kemudian statement nya sampai selesai ada lagi perintah-perintah pendukung dari pengulangan yaitu break digunakan untuk keluar dari proses perulangan walaupun sebenarnya proses tersebut belum semestinya berhenti jadi ketika ada tulisan ada perintah break titik koma maka dia akan keluar dari fungsi pengulangan yang sedang berjalan ada lagi continue bedanya adalah continue itu akan melakukan menghentikan perulangan hanya untuk satu iterasi saja kemudian dilanjutkan kembali pada increment atau penambahan ekspert kondisi selanjutnya oke kita akan mendemokan programnya saya sudah menulis skrip-skrip php menggunakan embedded script yaitu menyisipkan skrip-skrip php pada skrip html ini yang pertama untuk for itu demonya adalah menampilkan angka dari 0 sampai 9 jadi variable i itu dimulai startnya dari 0 kemudian kondisi yang akan dilakukan ketika i kurang dari sama dengan 9 lalu incrementnya itu i plus 1 perintah statementnya adalah tampilkan nilai i di layar yang kedua itu incrementnya saya ubah menjadi plus 3 jadi pada slide operator sudah dijelaskan kalau penulisan i plus sama dengan itu adalah i sama dengan i ditambah sesuatu atau bilangannya apa jadi ini kelipatan 3 karena variable i yang ini ditulis incrementnya adalah sebanyak 3 sampai i kurang dari semengan 30 oke yang pertama pengulangan 4 jadi di demo 4 ini angkanya dari 0 sampai 9 kemudian menampilkan angka kelipatan 3 lebih kecil kecil dari 30 karena incrementnya i plus 3 selanjutnya adalah while jadi while ini kondisinya ketika bilangan build ini masih bernilai benar maka akan terus dijalankan untuk tampilkan build di layarnya oleh karena itu kita akan melakukan sesuatu pada sebuah statement yang akan menyebabkan kondisi while ini berubah menjadi false sehingga dia bisa keluar dari fungsi while tersebut pengulangan whilenya jadi saya tambahkan build sama dengan build ditambah 3 kemudian untuk yang do while itu sama tapi saya akan menjalankan satu kali perintah tampilkan dollar build variable build 2 di layar baru kemudian saya hitung incrementnya saya tentukan incrementnya berapa baru di cek while build kurang dari sama dengan 20 jadi ini untuk while hasilnya seperti ini oke saya akan contohkan perintah do while yang akan dilakukan walaupun perintah whilenya sudah salah jadi saya buat salah build plus sama dengan 2 harusnya build disini adalah 2 jadi 2 kurang dari sama dengan 1 bernilai salah maka seharusnya tidak akan dilanjutkan tapi karena kita menggunakan perintah do while maka dia akan menjalankan minimal sebanyak 1 kali pengulangan jadi angka 0 ini tetap akan ditampilkan di layar walaupun nilainya sudah bernilai salah terakhir terakhir adalah pengulangan menggunakan array jadi saya sudah menuliskan array nya adalah dolar telepon ini asosiatif jadi key nya berupa strip yang sudah ditentukan kemudian ini value nya nomornya jadi ketika kita akan mengambil value nya pada sebuah key maka yang akan ditulis di for each nya seperti ini jadi dolar telepon as key nya apa kemudian content nya atau value nya adalah apa jadi kalau mau dipecah telepon key ini akan menuliskan key nya dan value nya ini akan menuliskan nilai nya oke for each nah jadi seperti ini jadi ada dua perintah untuk for each yaitu s key kemudian nilai nya bisa ditentukan variable nya ditampung di variable apa baik key nya maupun isi dari key nya apa oke selanjutnya saya akan menjalankan perintah if jadi misalkan ada struktur control if nya kuliah variable nya php kuliah 1 adalah php nah jika kuliah nya sama dengan php maka tampilkan di layar saya akan saya mengambil kuliah ini itu itu untuk perintah if kemudian yang kedua struktur control if else yaitu jika nilai kuliah 2 variable kuliah 2 ini bukan php maka akan dijalankan bagian bawah terakhir struktur control if else kemudian else jadi perintah variable yang bernilai benarnya yaitu variable php dan so yang dicek jadi ketika nilai kuliah 3 nya tidak ada diantara 2 nilai ini maka dia akan lari ke else oke saya coba pilih php saya mengambil kuliah ini kemudian kalau misalkan ini ini saya buat salah maka pada bagian yang pertama itu perintah eho nya tidak akan ditampilkan oke berbeda kalau misalkan ada perintah else nya jadi else nya itu yang pertama if kuliah sama dengan php maka saya mengambil kuliah ini kalau kuliah variable nilainya saya ganti php2 maka dia tidak akan memenuhi kondisi if nya maka dia akan lanjut ke kondisi saya tidak mengambil kuliah ini oke kemudian yang bawah itu karena kuliahnya adalah SS bukan php bukan SO maka dia akan mengambil else nya nilai else tapi kalau saya ganti menjadi SO maka yang akan dijalankan adalah bagian else jadi saya mengambil kuliah SO nya huruf besar yang bagian ini ya saya mengambil kuliah sistem operasi karena PHP adalah case sensitive kemudian ini alternatif penulisan menggunakan and if titik koma jadi if titik 2 statement nya apa else if titik 2 expressi titik 2 statement nya apa else titik 2 statement nya apa diakhiri dengan perintah NIV jurusan saya karena jurusannya SDI maka saya tidak kuliah di platform kalau saya pilih SI saya kuliah di gedung 2 sama yang jadi hasilnya setelah if ada kondisi switch jadi di kondisi switch ini variable hari misalkan harinya adalah 1 ketika ada nilai kondisi benar pada case yang sudah ditentukan maka dia akan menampilkan statement yang sudah dituliskan default adalah ketika kondisinya tidak dipenuhi kondisi switch nya itu tidak ada di case yang sudah dituliskan jadi jadi nomor hari satu adalah hari Senin saya 8 nomor hari melebihi batas hari karena batasnya adalah 7 maka yang dijalankan adalah bagian default oke if else switch for for each while the while sudah semua ya jadi itu adalah contoh struktur kontrol dasar pada pemograman peramu terima kasih atas perhatiannya selamat pagi